Intro Komisi 1 DPRD Majalengka dan instansi terkait menerima audiens 12 perwakilan Kepala Desa Sekabupaten Majalengka dibawah naungan Asosiasi Perangkat Desa Indonesia atau ABDESI Para Kepala Desa menyampaikan 6 poin untuk dilakukan kajian bersama dengan wakil rakyat dan instansi terkait atas situasi terkini pasca pandemi COVID-19 Mereka menyampaikan kajian penyaluran dana bansos, perhitungan dana bagi hasil, perolehan besaran ADD, masa jabatan KADES, pelayanan disduk, dan larangan nepotisme dalam jabatan KADES Para Kepala Desa meminta dinas yang hadir untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi saat ini sehingga tidak mengurangi kepercayaan di masyarakat Audiensi para Kepala Desa di Gedung Binekayu Dasawala DPRD dihadiri kabak hukum, kabak pemerintahan, kadisduk capil, kadin sosial, dan instansi terkait Terkait masalah perhitungan DBH, termasuk perhitungan ADD yang disinyalir berkurang, konotasi awalnya kan salah pemahaman bahwa seolah-olah berkurang itu karena hal-hal yang memang belum dipahami tetapi setelah diberikan penjelasan bahwasannya karena ada rumus tersendiri bahwa ADD itu dihitung dari dana perimbangan yang memang berkurang diambil dengan dana alokasi khusus dikalikan 10 persen sehingga nilai daripada akhirnya itu selalu bergantung kepada nilai dana perimbangannya sendiri dan juga dana alokasi khusus yang memang tidak konstan yang akhirnya selalu berubah mengikuti dinamika seperti sekarang kan sudah menjadi rahasia umum terkait masalah kopi Dari Majalingka, Jawa Barat, Edurus Pendi, Tribrata TV Salam Tribrata Salam Tribrata